Terima kasih. Terima kasih. Ada jenis proses sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah di sini sifatnya kontinu, ada tokoh-tokohnya juga nih dalam interaksi sosial. Seperti Kimbal Young, Gilin, Tamotsu, Shibutani, dan Sukanto. Kemudian di sini juga Kimbal Young menyebut interaksi sosial itu satu ada oposisi. Kena dengar ya oposisi ya, mencakup persaingan dan pertentangan. Kemudian kerjasama menghasilkan akomodasi, diferensi menyebabkan perbedaan ya. Diferensi, berbeda ya, antar kelompok. Kemudian kalau Gilin dia membagi dua ya. Ada proses asosiatif, ada proses disosiatif. Asosiatif ini mencakup akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Nah ini biasanya budaya ini ya. Kemudian disosiatif ini mencakup persaingan, pertentangan yang berupa kontroversi ya. Kemudian di sini Tamotsu Shibutani mengutarakan pendapatnya tentang interaksi sosial. Dia lebih mengedepankan akomodasi, ekspresi, kemudian interaksi strategis, pengembangan perilaku manusia. Nah di sini ada Sukanto juga tahun 2003 ya. Ini mengembangkan pendapatnya Gilin. Sukanto ini memang ahli sosiologi ya, Surjono Sukanto. Sering dipakai juga dalam penyusunan-penyusunan skripsi hukum. Dia menyajikan jenis proses sosial yang meliputi proses asosiatif dan disosiatif. Nah ini ya. Nah proses asosiatif. Ini proses yang merupakan gabungan ya. Dua objek. Atau disebut di sini tanggapan indriyawi. Proses menggabungkan dalam bentuk kerjasama dan akomodasi ya. Ada asimilasi, ada akulturasi. Nah ini pertama kerjasama. Kemampuan orang sama-sama secara kelompok. Ditentukan untuk mencapai daya guna ya. Dia muncul dengan adanya orientasi perorangan terhadap kelompoknya sendiri. Ini yang menimbulkan konflik sosial yang bersifat positif maupun negatif. Ini juga muncul konflik yang bersifat negatif. Dapat membuat solidaritas. Rusak ya dikatakan. Sifatnya negatif. Nah ini konflik. Konflik ya. Kemudian ini bisa dilihat ini. Ada gambar apa ini? Orang gotong royong ya Taya. Apa? Regi gotong royong. Ya ini sifat interaksi sosial ya. Sama-sama gotong royong. Renovasi masjid. Ini banjir ya. Belanda banjir. Kemudian ada selain itu juga terdapat konflik negatif ya. Tapi juga terdapat yang positif. Karena konflik yang bersifat positif sangat bertolak belakang dengan yang negatif. Ini konflik yang bersifat positif ini dapat membuat solidaritas sosial jadi lebih tinggi ya. Contohnya ya. Contohnya di sini ada kerukunan. Tawar-menawar. Sampai dia joint venture. Itu bisa kita lihat. Kemudian ada akomodasi. Akomodasi ini punya pengertian suatu persediaan atau penyediaan yang dibutuhkan orang atau kelompok. Dua penyelesaian diri dengan alam. Tiga penyelesaian perselisihan. Nah ini ada ini ya akomodasi yang digunakan untuk dua kebutuhan. Pertama suatu keadaan. Yang kedua suatu proses. Ada juga akomodasi sebagai proses seperti usaha-usaha manusia untuk meredakan pertentangan. Kemudian akomodasi sebagai keadaan itu kenyataannya ya. Ini ada manfaat-manfaat akomodasi ya. Yang pertama meredakan pertentangan orang per orang. Dua mencegah meledaknya pertentangan atau emosional untuk sementara waktu. Ketiga ini menentukan pilihan belajar sama kelompok. Kemudian yang keempat mengupayakan penggabungan ya antara kelompok yang terpisah. Di sini akomodasi juga sebagai proses sosial ada beberapa bentuk ya. paksaan kompromi arbitrasi ya. Arbitrasi itu kalau dihukum juga penyelesaian masalah ya. Mediasi konsiliasi toleransi dan sebagainya bisa kita lihat. Nah di sini ada gambar ya. dalam perjanjian Renville saat itu memang bentuk konsolidasi ya. Sebuah pertemuan yang diadakan di PBB di Bali kompromi dari negara maju dan negara berkembang. Ini ada namanya Unklimaceng Conference 2007. Ini zaman Presiden SBY ya. Ini salah satu bentuk kompromi kerjasama antarbangsa ya. ini juga musyawarah bentuk musyawarah Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Nah yang ketiga ini kita lihat asimilasi ya. Suatu penyesuaian penyelarasan proses sosial yang ditandai dengan usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi perbedaan pada seseorang atau kelompok. Bentuknya seperti interaksi sosial yang sifatnya pendekatan. Ada interaksi sosial yang tidak mengalami halangan atau pembatasan. Kemudian asimilasi yang dipercepat apabila interaksi itu bersifat langsung dan primer. Ada frekuensi interaksi yang tinggi dan ada keseimbangan antara pola asimilasinya. Nah ini wujud asimilasi itu pasti dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong ini tingkat toleransi orang terhadap kelompok lain, sempatan berimbangnya ekonomi antar individu dan kelompok, sikap menghargai adanya orang asing ya, serta budaya asingnya, sikap terbuka oleh golongan yang berkuasa, memiliki persamaan historis dan perkembangan budaya, kawinan campuran, nah ini yang sering ya, antara kelompok yang berbeda, kedatangan musuh dari luar dipandang mengganggu, nah ini faktor yang mengambat terjadinya asimilasi ya, terisolasinya golongan tertentu dalam kehidupan masyarakat seperti suku-suku yang di ini ya, pedalaman ya, kurangnya pengetahuan kebudayaan oleh kelompok sosial tersebut, ini juga menghambat asimilasi ya, adanya perasaan takut terhadap suatu kekuatan budaya yang dihadapi, adanya perasaan bahwa budaya yang dimiliki oleh golongan lain itu lebih unggul dari budaya dirinya ya, nah ini juga proses menghambat asimilasi ya, adanya perbedaan warna kulit fisik dan sebagainya ya, kemudian adanya perasaan pengelompok atau menutup diri itu sangat kuat, adanya gangguan dari golongan mayoritas terhadap minoritas kemudian muncul perbedaan kepentingan antar golongan nah ini yang paling sering itu akulturasi ya nah ini fenomena pertemuan budaya nah kayak Lampung ini sudah banyak sekali ya akulturasi budaya penggabungan antar budaya ya nah disini ada contoh bangunan candi perambanan berbentuk punden dan relief mengangkat kisah ramayana jika disimpulkan dia ini ada pengaruh negara lain ya Thailand Kamboja nah tapi reliefnya masih suasana alam Indonesia ya ciri khas Indonesia ini juga ada tarian GSK ya ini gabungan dari dua negara Indonesia Malaysia ya tapi punya siapa tarian ini nah ini ya banyak sekali memang kalau Malaysia dengan Indonesia ini yang bertentangan dari keris tarian batik mereka juga punya karena memang Indonesia dan Malaysia itu satu rumpun ya ini sumber proses sosialnya ada beberapa faktor ya bisa kita lihat proses sosial dalam kehidupan masyarakat ini ada bentuk-bentuk interaksinya secara perorangan maupun secara kelompok ya interaksi sosial dikatakan sebagai proses komunikasi saling pengaruhi pikiran dan tindakan jadi sangat penting interaksi pengaruh timbal balik ya interaksi sosial ini hubungan yang dinamis menyangkut hubungan individu dan kelompok interaksi sosial tidak mungkin terjadi bila tidak ada syarat pertama kontrak sosial saling berhubungan tatap muka kemudian ada berbeda dengan kontak sosial yang bersifat primer ada yang sekunder ada yang langsung ada yang tidak langsung ini contoh kontak sosial primer ya seorang guru mengajar murid di kelas nah ini kontrak sosial primer nah ini ada komunikasi ya yang secara umum hubungan timbal balik antar orang pada orang lain nah ini ada bahasa juga alat untuk mewujudkan budaya selain itu ada komunikasi lisan proses berlangsungnya interaksi itu prosesnya itu komunikasi bisa dilihat di gambar ini ini ada pengiriman pesan ada gangguan ada hambatan jadi yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu komunikasi ya nah itu sedikit terkait dengan matematik